Halo guys, selamat datang di channel LX Idaca Audiobook karya dari L dengan pengisi suara Idaca The Bodyguard Chapter 1 Awal Mula William Smith Pria dengan usia yang cukup matang ini berpenampilan sedikit berjengkot tipis dibesarkan di sebuah keluarga petani gandum Hampir setiap hari dia memakan makanan itu gandum dan susu sampai bosan Sejak kecil, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari sang kakek dan nenek Mereka tak punya ikatan darah Kebenaran ini sudah ia ketahui sejak usianya 17 tahun Nasib baik tak berpihak padanya Namun, apa mau dikata Nasi sudah menjadi bubur Suatu hari, keadaan tercepit Karena himpitan ekonomi yang membuatnya bergabung dengan kembong narkoba Juga bekerja bersama menjadi seorang anjing mafia Dalam waktu yang singkat Bahkan William bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar Menjadi kurir Hingga menjadi agen Semua proses itu ia lalui hingga kehidupan mewah ia dapatkan Willy Itu adalah nama panggilannya Hari ini Kau mengirimi banyak barang ke desa Apakah pekerjaanmu berjalan dengan lancar? Tanya kakek Smith Padanya Melalui sambungan telpon Iya kek Kakek tidak perlu khawatir Semua pekerjaanku berjalan dengan baik Di sini Di tempat William Saat ini dirinya tengah berdiri Di antara dua bangunan gedung yang besar Mengamati pergerakan beberapa orang yang keluar masuk sebuah pusat perkantoran Akan kuh hubungi lagi nanti kek Sampai jumpa William mematikan telponnya secara sepihak Hape itu ia matikan Dan langsung membuka card slotnya Menggantikannya dengan nomor hape yang baru Yang biasa ia gunakan untuk bertransaksi Setelah memastikan suasana sepi William berjalan dengan menarik topi jaket itu Hingga hampir menutupi batas penglihatannya Melangkah mendekati mangsa yang baru saja mau membuka pintu mobil untuk kekasihnya Mungkin Hey Seru William Seraya menepuk bundaknya Membuat wanita itu menoleh Siapa? Belati tajam itu mendarat sempurna di bola mata kirinya Aaaaah Membuatnya memeki kesakitan Help me Help me Seru sang pria itu histeris Lalu segera menepis tangan yang masih menekan pada belati tersebut Are you crazy ha? Shoot up William menarik tangan pria itu Lalu menekuknya ke belakang kepala Dan menendang perutnya Tubuhnya merunduk Hampir mencapai perut William Sekali lagi Ia melayangkan pukulan di tengkuk pria itu Dan membuatnya pingsan Sementara itu Sang wanita yang baru saja ia tusuk mata kirinya pun Langsung menarik belati itu keluar Bodoh Bukan begini caranya Cerewet Kalas William Lalu segera menyeret pria tadi Dan melemparkannya ke dalam bagasi Megan Nama wanita itu Seturkan dengan William Mereka ditugaskan untuk menyingkirkan orang-orang Yang memiliki informasi penting Mengenai Organisasi B Sebuah organisasi yang menaungi William Siapapun yang mengetahuinya Maka orang tersebut Pantas mati Kau melakukan tugasmu dengan baik Kau melakukan tugasmu dengan baik Kekas Turlis Ketua organisasi B Ini Dia melemparkan segepok uang Total semuanya senilai 7500 USD Jisai serahkan saja pada anak buahku Baik Aku mengerti William Memasukkan uang itu ke dalam tas ransel hitamnya Aku memberimu tugas baru William Apa Katakan saja lord Perdana menteri Meminta seorang bodyguard Untuk melindungi putrinya Sarah Yang baru tiba di Juyo Singkirkan bodyguard itu Dan pakailah ini Identitas barumu sebagai bodyguard Maksudnya Kening William mulai berkerut halus Kedua alisnya hampir menukik tajam Lord Ingin aku menggantikan bodyguard itu? Kurlis tergelak Hahaha Lalu untuk apa kau bertanya? Anjing pintar Sebuah misi awal seorang William Menjadi bodyguard gadungan Demi memperlancar misi seorang Kurlis Apakah pertemuannya dengan Sarah Akan menumbuhkan benih-benih cinta? Ataukah Hanya ada bara api di antara mereka? Sebuah hubungan yang rumit Akan dimulai Bersambung Jangan lupa like Dan subscribe-nya ya Sampai jumpa lagi Di chapter yang selanjutnya Bye-bye